Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara menggelar vaksinasi dari rumah ke rumah atau door-to-door bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Peto AHA Kecamatan Ambo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dengan target 2000 dosis, vaksinasi sistem jemput bola ini menyasar kalangan lanjut usia. Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara atau BIN Sulawesi Tenggara menggelar vaksinasi dari rumah ke rumah atau door-to-door bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Peto AHA Kecamatan Ambo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis 14 Oktober. Vaksinasi sistem jemput bola kali ini menyasar masyarakat lanjut usia atau lansia, mengingat sejauh ini capaian vaksinasi lansia di Kota Kendari masih terbilang rendah, di mana dalam vaksinasi masal kali ini, BIN Sulawesi Tenggara selaku penyelenggara menargetkan 2000 dosis. Kepala BIN Sulawesi Tenggara Brik Jan TNI Toto Oktavian mengatakan, dengan vaksinasi dari rumah ke rumah ini, hertium ninti atau kekebalan kelompok terhadap penyebaran COVID-19 bagi masyarakat pesisir dapat segera terwujud. BIN Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara pelajar sudah kami laksanakan di SMA Negeri 1, target kami adalah 3.500. Sementara untuk door to door, 2.000. Kami melaksanakan door to door ini untuk bisa dapat mendatangi masyarakat, khususnya lansia. Lansia ini kan masih banyak, targetnya masih banyak kurangnya. Sehingga dengan door to door diharapkan para lansia bisa menjadi sasaran target kami. Saya sebagai warga PT WAH, Kota Kendari ini Pak, sangat berterima kasih dengan adanya program ini Pak. Artinya pemerintah memang sangat memperhatikan masyarakat ini Pak. Karena ini masyarakat khususnya kita di sini Pak, pengetahuan ini tukuran di COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya ini turun ke lapangan langsung, kita merasa terbantu, sangat terbantu Pak. Dengan adanya ini program semacam-macam ini Pak. Selain vaksinasi, dari rumah ke rumah, di waktu yang bersamaan BIN Sultra juga melaksanakan serbuan vaksinasi bagi pelajar di Kota Kendari dengan target 3.500 dosis. Sampai jumpa di video selanjutnya Pak.